Mungkin, Bang, untuk tahun ini ada perubahan atau seperti apa, Bang? Supaya bisa masyarakat lu mengetahui seperti apa nih konteks perpisahan untuk tahun ini, Bang. Mana, Bang, respon daripada, pertama saya mau katakan, komite sekolah terkait hal ini. Apa respon daripada komite sekolah, Bang? Ini pemilihan presiden sudah jadi nih, Bang. Artinya, mudah-mudahan nanti di bulan 11 November sudah menjadi presiden baru. Ada programnya makan gratis, Bang. Jadi, di lapangan ini selalu simpang siuruh, gimana makannya nanti gini-gini. Kalau menurut abang ataupun internal di dunia pendidikan, itu yang menyediakan makan siang itu pihak sekolah atau ada vendor lain atau perusahaan lain atau tender gitu loh, Bang. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Sahabat Lukas TV, dimanapun Anda berada, Siang hari ini kami menyambangi sekolah negeri satu, kota Celegon. Saat ini kami berada di ruang tunggu daripada Bapak Kepala Sekolah. Tujuan kita adalah bincang-bincang santai seperti apa kegiatan proses belajar-mengajar di bulan suci Ramadan Bagi anak siswa yang ada di kota Celegon, khususnya di SMA 1 ini, nanti kita tanya kepada beliau, narasumber kita siang hari ini, tentunya di hari Selasa, kalau tidak salah di hari yang ketujuh di bulan suci Ramadan. Selamat siang, Bang Agus, saya manggil Bang Agus. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, sehat. Sorry, Bang, kita mengganggu waktunya, Bang. Kita mau bertanya-tanya nih, Bang. Mungkin seputar proses belajar-mengajar, Bang, di bulan suci Ramadan 1445 hijri ini. Tapi sebelum saya memberikan beberapa pertanyaan ini, Bang, silahkan menyapa sahabat Lugas TV, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lugas TV. Berkenalkan, saya Agus Pancasusila, Kepala SMA Negeri 1, Kota Celegon. Alhamdulillah, pada siang hari ini bisa bertemu dengan abang kita dari Lugas TV untuk berdiskusi seputar kegiatan pembelajaran di bulan Ramadan. Oke, Bang, boleh nggak Bang diberbagi cerita, Bang, program ataupun kegiatan proses belajar, khususnya di SMA 1 Kota Celegon ini, pada masa bulan suci Ramadan atau di bulan puasanya? Silahkan, Bang. Kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Kota Celegon pada saat bulan Ramadan sebenarnya tidak jauh beda dengan pembelajaran pada hari-hari biasa. Hanya pembelajaran ini kita bikin lebih simple dengan durasi pertemuan yang biasanya 45 menit, kita jadikan 30 menit. dan siswa masuk tetap jam 7 pulangnya lebih cepat, yang biasanya jam 3 mungkin hari Ramadan itu bisa jadi setelah jam 12 mereka pulang. Artinya ada kegiatan-kegiatan tambahan nggak Bang? Artinya kan di sini saya lihat ada mesjid yang besar gitu Bang. Kira-kira ada nggak khusus nih bagi atau memang keinginan siswa itu sendiri atau memang ada arahan dari pihak sekolah, Bang? Untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini memang momen yang sangat bagus ya untuk peningkatan kualitas akhlak siswa, peningkatan iman dan tambahnya. Secara khusus sekolah menyiapkan program pesantren gilat. Pesantren gilat ini memang program bersama antara pemerintah dan juga sekolah. Setiap tahun, setiap Ramadan itu pasti kita selenggarakan. Mengambil beberapa hari, bisa di awal, bisa di akhir kegiatan Ramadan ya. Kebetulan di SMA Negeri 1 kita mengambil kegiatannya di akhir. Tiga hari terakhir sebelum mereka libur, kita manfaatkan untuk pesantren gilat. Bentuk pesantren gilat yang kita lakukan sama seperti pembelajaran tetapi yang kita ajarkan khusus tentang keagamaan. Tutornya, kita bekerja sama dengan pihak ketiga yang memang sudah menyiapkan diri untuk menyampaikan materi terkait dengan keislaman. Begitu. Kemudian kegiatan di sore hari bisa kita tutup dengan buka bersama di antara siswa. Oh, luar biasa. Jadi artinya yang sudah berjalan ini ke hari ke-6 lah ini ya. 6 yang lalu. Seperti itu dilakukan ya, Bang ya. Kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Kalau berbicara ini, Bang, prestasi ini sedikit nih, Bang, untuk SMA 1 ini, prestasi yang menonjur tentang keagamaan gitu, kira-kira ada nggak dirai dari sekolah kita ini, Bang? Kalau prestasi-perestasi keagamaan, ada beberapa prestasi di tahun-tahun sebelumnya ya. Ada ajangnya khusus ya, memang melombakan kategori lomba yang berkaitan dengan prestasi keagamaan. Misalnya MTK gitu kan, tahfiz, debat. Ada juga dalam bidang seninya, itu dilombakan secara khusus yang acaranya memang disiapkan oleh para guru-guru agama ya, di MDMP, keagamaan mereka gitu. Oke, Bang, Nah, ini SMA 1 negeri kota Cilegon ini di tengah-tengah masyarakat itu masih ketat banget, Bang, masih kuat gitu. Padahal kan bahwa sekolah itu ada, pemerintah menginginkan tidak ada yang sekolah favorit, semua sama. Pemerataan lah sifatnya ini. Ini, Bang, untuk persiapan PPDB ini sedikit nih, Bang, karena udah mendekati nih, Bang. Boleh nggak nih, Bang, langkah-langkah apa yang sudah disiapkan, Bang, untuk PPDB untuk tahun ini, Bang, dari pihak sekolah tentunya mungkin sudah bentuk panitia atau seperti apa, Bang? Terkait dengan PPDB, saat ini masih bulan Maret ya, mungkin sekitar sebulan-dua bulan lagi lah setelah Idul Fitri, baru kita menyiapkan diri untuk masalah PPDB. Oke, tapi melihat dari prosedur yang ada, PPDB di tahun yang akan datang ini, insya Allah tidak akan jauh berbeda dengan peraturan tahun-tahun sebelumnya. Kita masih menggunakan jonasi, masih menggunakan afirmasi, masih juga menggunakan prestasi. Oke, Bang, ini tahun ke tahun ini, Bang, Bang Agus, mungkin bisa disampaikan juga nih ke sahabat lugas, masyarakat lugas, Bang, bahwa kadang-kadang muncul nih, Bang, di orang tua lah, khususnya yang tamat keras 12, selalu dihadapkan dengan biaya perpisahan, padahal yang setahu kita nih dari media bahwa ada pihak daripada komite yang melakukan tegiatan-tegiatan perpisahan ini. Mungkin, Bang, untuk tahun ini ada perubahan atau seperti apa, Bang? Supaya bisa sahabat masyarakat luas mengetahui seperti apa nih konteks perpisahan untuk tahun ini, Bang? Sahabat lugas TV, terkait dengan perpisahan, ini adalah kebutuhan kita bersama, ya. Kalau sekolah menyelenggarakan perpisahan itu sebenarnya sekolah ingin memberikan kebahagiaan kepada siswa yang lulus dan juga orang tuanya. Rasa syukur lah, Bang. Ya, sebagai tasakuran, gitu kan. Kegiatan ini boleh diadakan, boleh juga tidak. Tergantung permintaan. Nah, kebiasaan kita di Cilgon, khususnya di SMA Negeri 1, kita menyelenggarakan kegiatan perpisahan itu bila mana siswa meminta, orang tua meminta. Kemudian kita kumpulkan pengurus komite sekolah untuk membentuk kepanitiaan terkait dengan perpisahan. Nah, mereka lah nanti semuanya yang mengurus, mulai dari perencanaan, pembiayaan, sampai pelaksanaan. Guru dan kepala sekolah itu hanya sebagai tamu undangan. Jadi, apapun yang diselenggarakan, kita mengikuti saja. Nah, di tahun ini, kita juga sudah menyiapkan segala sesuatunya, bahkan sudah booking hotel, Pak. Boking tempat, tetapi karena ada aturan mulai dari pusat sampai provinsi yang meminta di tahun ini tidak ada lagi kegiatan wisuda, atau sejenisnya, dan Cilgon ini termasuk kota terakhir yang memutuskan komitmen tentang wisuda. Di mana kita di kota yang lain mungkin sudah lebih dulu, sudah tidak meniadakan wisuda, dan Cilgon kemarin di akhir minggu yang lalu, kita membuat komitmen bersama untuk mengikuti arahan Kepala Dinas Pendidikan untuk tidak menyelenggarakan wisuda di tahun ini. Jadi, kepanitiaan tentang wisuda juga di SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, dan yang lainnya di Cilgon, secara bersama-sama, kita sudah memutuskan untuk mengembalikan dana perpisahan kepada orang tua, dan perpisahan itu ditiadakan. Seremoni yang sederhana mungkin bisa diselenggarakan di sekolah sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada siswa yang lulus. Jadi, Bang, Bang Agus buat informasi ke publik, artinya mohon diluruskan, Bang. Ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan? Ada. Imbawan lah gitu. Tapi, beberapa daerah sudah melakukannya, mengikuti imbawan tersebut. Khusus di Provinsi Banten dan Kota Cilgon, memutuskan berbentuk wisuda, ataupun mengadakan perpisahan, studi tur, atau apa itu, untuk sepakat tidak melakukan. Ini sifatnya sementara, kan? Belum tentu juga tahun depan bisa berubah, kan? Tapi, untuk internal silahkan memberikan suatu acara yang berbentuk sederhana gitu, mungkin di sekolah. Gitu ya, Bang? Wah, luar biasa. Bagaimana, Bang, respon daripada, pertama saya mau katakan, komite sekolah terkait hal ini. Apa respon daripada komite sekolah, Bang? Ya, komite sekolah sebenarnya masih punya keinginan besar untuk menyelenggarakan, ya. Karena segala sesuatu sudah siapa, dana sebagian besar sudah masuk, dukungan dari orang tua juga sangat besar, dan permasalahan-permasalahan terkait itu sudah, artinya sudah redam lah, gitu kan? Kita sudah launching saja, gitu kan? Tetapi kembali dengan komunikasi yang baik, kita sampaikan bahwa itu adalah kebijakan pemerintah. Siap. Ya, kita harus manut dan tidak bisa jalan sendiri masing-masing, gitu kan? Dan Cilegon, Alhamdulillah semua berkomitmen, Pak, kita menandatangani surat kesepakatan. Kesepakatan, ya Bang, ya. Sebagai bukti bahwa ini legal dan memang disetuju oleh semua kepala sekolah. Oh, kalau siswa sendiri gimana, Pak? Ada yang bersungut-sungut atau seperti apa, ya? Masalah siswa itu biasa, tinggal bagaimana kita mengkondisikan mereka. Tidak semua kebahagiaan itu harus dengan hingar-bingar, itu kan tidak harus diwujudkan dalam bentuk coret-coret baju dan sebagainya. Tapi bisa diwujudkan dalam bentuk yang lain. Oke, oke. Luar biasa. Masih ada, Bang, satu pertanyaan lagi nih, Bang? Sahabat Lugas TV, menarik nih informasi yang luar biasa. Proses belajar-mengajar di bulan suci Ramadan di SMA 1 berjalan penuh dengan membangkitkan iman dan takwa daripada siswa. Dan yang kedua tadi terkait tentang PPDB. PPDB tentunya sebulan-dua bulan habis lebaran ini akan dibentuk kepanitiaan. Tentunya berdasarkan acuan daripada juklis dan juklas dari dinas provinsi Banten, dinas pendidikan tentunya akan berdasarkan itu. Yang menarik, Pak Lugas TV, kesepakatan daripada SMA Negeri. SMA Negeri mungkin SMA sederajat lah mungkin ya, nanti kita mengikutinya. Tentunya memberikan sepakat tidak melakukan pesta ataupun perpisahan, namun mungkin ada dilakukan ke internal sekolah-sekolah untuk melakukan perpisahan sederhana. Nah tentunya, tentunya hal ini ada. Ada yang membuat kegenisahan daripada orang tua murid ataupun siswa. Ada yang bangga kenapa tidak diadakan perpisahan seperti itu. Namun pemahaman dan tugas daripada pihak sekolah akan memberikan edukasi dan pemahaman kepada siswa. Nah ini berikutnya nih Bang. Di lapangan itu kan Bang, ini pemilihan presiden sudah jadi nih Bang. Artinya mudah-mudahan nanti di bulan 11 November sudah menjadi presiden baru. Ada programnya makan gratis Bang. Jadi di lapangan ini selalu simpang siur, gimana makannya nanti gini-gini. Kalau menurut abang ataupun internal di dunia pendidikan, itu yang menyediakan makan siang itu pihak sekolah atau ada vendor lain atau perusahaan lain atau tender gitu loh Bang. Supaya simpang siur di lapangan itu, di tengah-tengah masyarakat itu bisa terjawab, mana tahu Bang Agus selaku pendidik memahami terdekat ini Bang. Bisa Bang, berbagi cerita Bang. Masalah program makan gratis, programnya 02 ya. Ya ini satu program yang sebenarnya bagus, luar biasa. Tetapi bukan program baru juga. Karena sekian tahun, sekian puluh tahun yang lalu, waktu kita masih kecil, ada mungkin yang begitu. Tapi kalau saya lihat, dari program pemerintah ini, programnya belum begitu jelas. Karena masih menggunakan dana BOS sebagai sumber. Kalau menggunakan dana BOS, dana BOS yang ada saja kita sekarang ini belum cukup. Mas ngosong lah bahasanya ada sebagiannya. Kalau biaya makan berhari-hari, berbulan-bulan, misalkan diambil dari gitu untuk ngurusin sekolahnya dari mana gitu kan. Oke, oke, oke. Dan belum tentu itu cukup buat biaya. Oke, artinya masih simpang siur aja ya Bang ya. Iya betul. Tapi diharapkan program ini memang program yang cukup bagus. Karena beberapa tahun yang lalu juga, sepertinya udah pernah kita alami juga zaman kita itu Bang. Tapi itu kan internal di sekolah gitu. Itu bukan skala nasional ya. Iya betul. Tapi apapun itu, tentunya kita menerima apa menjadi aturan dan peraturan yang diperlakukan. Oke, terima kasih Bang Agus. Mungkin terakhir Bang, silahkan buat pesan buat siswa. Semangat di menjalankan ibadah puasa untuk mencapai suatu kemenangan di Idul Fitri. Sahabat Tugas TV, para siswa, SMA di Kota Cilgon. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat. Ya, tetap semangat untuk berbuat baik. Kalaupun di tahun ini, untuk siswa kelas 12 tidak bisa menyelenggarakan wisuda. Tetapi itu bukan segala-galanya. Tasakuran bisa diselenggarakan dalam bentuk yang lain. Pemerintah sudah memikirkan bagaimana mengurangi beban masyarakat dengan meniadakan beberapa kegiatan. Even di sekolah, ini adalah masukan dari orang tua, siswa juga. Yang mungkin kita harus sikapi. Dan kita semua harus sadar bahwa ini memang harus kita lakukan bersama-sama. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Agus Pancasusila, Kepala Sekolah Negeri 1 Kota Cilgon. Luar biasa atas sambutannya memberikan informasi kepada Sahabat Tugas TV. Terima kasih dari Kota Cilgon kami menyampaikan kepada Sahabat Tugas TV. Sampai jumpa. Terima kasih.